Kisah para Rasul Pasal 4 Petrus dan Yohanes ditangkap Sementara mereka berbicara kepada orang banyak, datanglah para imam, kepala pengawal baik Allah, dan beberapa orang saduki. Orang-orang itu sangat marah, karena Petrus dan Yohanes mengajarkan bahwa Yesus telah bangkit dan ini membuktikan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Kedua Rasul itu ditangkap dan karena hari telah malam, mereka ditahan sampai keesokan harinya. Tetapi banyak orang yang mendengar mereka mempercayai berita yang telah mereka sampaikan, sehingga jumlah orang yang percaya mencapai kira-kira lima ribu orang. Keesokan harinya, kebetulan mahkamah agama yang terdiri atas pemimpin-pemimpin Yahudi sedang mengadakan sidang di Yerusalem. Sedang itu dihadiri oleh Imam Besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan Imam Besar. Maka kedua Rasul itu dihadapkan kepada mereka. Mereka bertanya, dengan kuasa apa atau dalam nama siapa saudara-saudara melakukannya? Kemudian Petrus, yang dipenuhi oleh roh kudus, berkata kepada mereka, Para pemimpin dan tua-tua umat Israel, apabila yang saudara maksudkan ialah perbuatan baik yang dilakukan terhadap orang lumpuh ini dan cara bagaimana ia disembuhkan, maka izinkanlah, saya menyatakan, kepada saudara dan kepada segenap umat Israel, bahwa hal itu dilakukan atas nama dan dengan kuasa Yesus dari Nazaret, Mesias itu, yang telah saudara salibkan. tetap yang telah dibangkitkan oleh Allah. Atas namanyalah, orang yang berdiri di sini ini disembuhkan. Sebab Yesus, Mesias itu, adalah orang yang dimaksudkan dalam kitab suci sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan menjadi batu penjuru. Keselamatan tidak terdapat di dalam seorang pun, kecuali di dalam dia. Di kolong langit ini, tidak ada nama lain yang dapat disebut oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Ketika mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya hanyalah orang kebanyakan yang tidak berpendidikan tinggi, maka mereka heran melihat perubahan besar yang dialami oleh keduanya karena persekutuan dengan Yesus. Mahkamah agama tidak dapat membantah penyembuhan yang telah terjadi karena orang yang telah disembuhkan berdiri di samping kedua rasul itu. Karena itu, mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang lalu mereka pun berundinglah. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Mereka saling bertanya. Kita tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah melakukan suatu mucizat yang besar dan semua orang di Yerusalem mengetahuinya. Tetapi barangkali kita dapat melarang mereka menyiarkan propaganda mereka. Kita ancam mereka supaya jangan menyebut lagi nama Yesus di hadapan umum. Lalu kedua rasul itu disuruh masuk kembali dan diancam supaya mereka jangan berbicara lagi tentang Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, Silakan saudara pertimbangkan apakah kami harus menaati Allah atau menaati saudara. Kami tidak mungkin berhenti menceritakan apa yang telah kami lihat dan dengar, yaitu apa yang telah dilakukan dan diucapkan oleh Yesus. Mahkamah agama mengancam mereka lebih keras lagi, tetapi akhirnya melepaskan mereka. karena tidak tahu hukuman apa yang dapat dijatuhkan tanpa menimbulkan kegonjangan dalam masyarakat. Sebab orang memuji dan memuliakan Allah karena mujizat yang telah terjadi, yaitu penyembuhan orang yang lumpuh selama 40 tahun. Segera setelah dibebaskan, Petrus dan Yohanes menemui rasul-rasul yang lain dan menceritakan apa yang telah dikatakan oleh mahkamah agama. Doa Jemaat Kemudian semua pengikut Yesus itu bersehati memanjatkan doa. Katanya, Ya Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dengan perantaraan Daud, nenekmu yang kami dan hembamu, engkau berfirman melalui roh kudus. Mengapa orang kafir melawan Tuhan dan bangsa-bangsa yang bodoh merencanakan komplotan yang sia-sia terhadap Allah yang maha kuasa. Raja-raja di dunia bersatu untuk melawan dia, anak Allah yang diurapinya. Itulah yang sekarang sedang terjadi di kota ini. Sebab Raja Herodes, Gubernur Pontius, Pilatus, serta semua orang Romawi dan juga umat Israel bersatu melawan Yesus, anakmu yang diurapi, hambamu yang kudus. Mereka tidak akan berhenti melakukan segala kejahatan yang dalam kebijaksanaan kuasamu masih engkau biarkan. Dan sekarang, ya Tuhan, dengarlah bagaimana mereka mengancam kami. Karuniakanlah kepada hamba-hambamu keberanian dalam memberitakan firmanmu dan kirimkanlah kuasa penyembuhanmu. Kiranya banyak mujizat dilakukan atas nama Yesus, hambamu yang kudus. Setelah mereka selesai berdoa, berguncanglah bangunan tempat mereka bersekutu dan mereka semua dipenuhi roh kudus. Lalu dengan berani, mereka memberitakan firman Allah. Segala sesuatu milik bersama. Semua orang yang beriman itu sehati dan sepikiran dan tidak seorang pun menganggap apa yang dimilikinya sebagai kepunyaannya sendiri. Segala sesuatu menjadi milik bersama. Para rasul menyampaikan khutbah yang penuh dengan kuasa mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan semua orang yang beriman hidup dalam persekutuan yang erat. Tidak ada kemiskinan di antara mereka sebab semua orang yang memiliki tanah atau rumah menjual miliknya dan membawa uang hasil penjualan itu kepada para rasul untuk diberikan kepada yang berkekurangan. Seorang di antaranya ialah Yusuf yang oleh para rasul digelari Barnabas. Ia seorang lewi dari pulau Siprus. Ia salah seorang yang menjual ladangnya dan uang hasil penjualan ladang itu dibawanya kepada para rasul untuk dibagikan kepada yang berkekurangan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.